Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel youtube saya Bahyodinur di video ini saya mau tunjukkan gimana cara untuk import skin atau import template edukator ya temenya edukator untuk template website sekolah yang pertama silahkan dulu kita buat blognya dulu dari sini saya membuatnya di subdomain sini ini juga bisa kita masukkan juga di domain utama ya nah disini karena saya mau membuatkan demonya sini saya membuatnya di subdomain namanya education ya Nah kalau sudah kemudian disini kita akan bisa dulu temanya Nah untuk temanya sendiri kita bisa menggunakan bisa Elementor Hello Elementor atau bisa juga dengan kava dari tema krokoblok ya Nah untuk temanya kita ambil yang ini kava kava tem Nah di sini ada kava template ini template dari krokoblok ya ini kita download dan bisa kita import langsung disini ya di menu Averience Hai terus disini kita tambah it new nah disini kita upload karena disini sudah ada ini kita tinggal upload aja masuk ke sini saya upload untuk disini nggak ada ya untuk yang kava nya nggak ada karena kava itu di luar dari WordPress jadi kita ngambilnya di websitenya krokoblok nah kita just file install habis itu kita pergi kita cari temanya ini nah kita upload kita install setelah setelah kita install kita aktifkan dulu oke nah ini sudah tip ya nah ini tampilannya masih seperti seperti ini masih kosong 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 nah nah selanjutnya ini semua plugin kita import ke sini ya di bagian menu plugin nah kita bisa import satu-satu lebih mudah kita kita importnya ke c-panel ya kita masuk ke c-panel masuk ke c-panel masuk ke c-panel masuk terus kita masuk ke bagian file manager kita cari lokasi dimana tadi kita sudah membuat Вот sop dumain saya masuknya di bagian public html disini ada education terus masuknya di sini ya di WP konten nah sini ada plugin nah ini bagian kita masukkan ke sini ya nah lebih mudahnya disini saya zip dulu biar semuanya masuk kita zip saya masukkan zip kayak gini ya sudah lanjut kita upload nah kita upload select file terus ke sini kita cari tadi namanya ini open dia akan mengupload sebesar 28,17 MB nah ini sudah di-upload nya kalau Injau seperti ini kita kembali sini go back to nah ini kan plugin semua kumpulan yang tadi kita ekstrak dulu klik kanan ekstrak kemudian ekstrak files kita klik OK kita coba refresh reload dulu nah ini dia untuk yang ini mana tadi nah ini kita hapus kita lewati dari penyimpanan di tong sampah Hai Nah untuk yang ini kita ins ekstrak satu-satu ya kita ekstrak satu-satu Oke ini juga kita ekstrak jadi semua file zip tadi kita ekstrak semua saya serah dulu nah ini semua plugin sudah kita ekstrak kita reload dulu nah semuanya sudah di ekstrak nah semuanya sudah di ekstrak untuk yang ini kita hapus saja karena ini tidak perlu lagi kita hapus saja biar penyimpanannya itu masih bisa kita memanfaatkan untuk hal yang lainnya jadi semua zip file zipnya kita hapus saja kita lewati dari penyimpanan di sampah oke nah ini sudah kita ekstrak semua kita kembali lagi ke dashboardnya WordPress disini kita coba cek di plugin nah ini kan sudah masuk namun belum kita aktifkan kita coba cek semua terus kita pilih aktif kita apply nah kalau ada ini update kita update aja ada jet block minta start update kita update aja terus yang terakhir disini ada jet tab ya kalau ada start update kita klik aja yang itu nah selanjutnya kita coba cek lagi ada yang belum diaktifkan ya semuanya sudah aktif kemudian kita akan mengimport skin ya kita masuk ke sini nah di bagian kroko blok disini ada installation wizard nah setelah kita masuk ke bagian instalasi wizard kita klik disini ada import skin kita klik selanjutnya kita pilih select file nah disini kita cari skinnya skinnya ada disini kita masuk ini kita pilih open nah kita tunggu prosesnya nah kalau udah seperti ini kita start installation nah ini adalah plugin yang sudah kita install sebelumnya nah kalau sudah ini tidak perlu kita lagi install kita skip aja untuk prosesnya ini karena kita sudah installnya sebelumnya kita klik skip nah disini ada demo content import nah kalau kita pilih yang pertama ini misalkan sebelumnya sudah ada konten-konten yang ada di wordpressnya ini ini tidak akan hilang nah karena ini baru karena ini baru baru kita buat kita pilih yang ini ya kita replace aja konten yang ada disini karena emang ini masih baru ya kalau misalkan sebelumnya sudah ada di posting kita pilih yang ini jadi dia tidak akan mereplace nah kita pilih yang ini kita replace aja konten semua yang ada disini di posting, di pitch kita replace aja nah kemudian kita pilih continue nah dari sini kita tunggu dulu kita akan masukkan dulu untuk yang password dari ini ya login password dari wordpress kita kita masukkan aja disini nah kalau sudah kita konfirmasi nah baru dia jalannya ini kita tunggu aja prosesnya nah kalau sudah kita ini tidak pull tapi disini ada tulisan continue yang bisa kita klik kita lanjutkan prosesnya nah dia akan menginstall semua data-data yang sudah ada di skim tadi nah ini kita tunggu aja proses nah ini kita tunggu aja proses generatnya nah ini kita bisa cek dulu nah untuk demo nya seperti ini nah ini kan belum ya belum pull di install nya kita tunggu aja prosesnya dulu terus setelah ini kita akan menghapus update pitch nya dan kita ganti dengan yang ini ini nanti nah kita ganti dengan option educator nya nah ini kan belum sesuai sesuai yang kita kandaki ya jadi nanti kita kalau kita ganti ini akan berubah nanti kita tunggu aja prosesnya dia akan mengimport semua data-data yang ada di skim tadi oke kita tunggu aja nah ini sudah selesai kita import untuk skin nya dan ada ucapan congratulation you are all sheet kemudian kita akan menghapus optin pitch nya optin pitch ini untuk menggantikan tampilan yang ada di beranda utama jadi nanti akan di import nya semua semua set ataupun konten yang ada di home page yang tampil seperti ini ini kan masih kosongan ya nah kita perginya ke bagian sini jet engine disini ada namanya optin pitch kita klik nah disini ada pengaturan website kita bagian action kita delete kemudian kita pilih yang ini delete save option kemudian kita pilih delete page nah disini optin pitch nya sudah kita hapus kita akan import untuk optin pitch yang baru kita pergi ke bagian sini lagi kita klik di bagian jet engine nah setelah itu kita akan ke bagian menu tab di bagian skin manager nah disini ada pilihan untuk import skin nah kita pilih import skin kita pilih choose file nah ini kita open kemudian kita import nah ini kita tunggu prosesnya nah disini ini sudah selesai nah selanjutnya kita atur di bagian performance untuk optimize doom ini kita cek seperti ini kemudian kita atur di bagian sini untuk block PO nya tidak perlu kemudian yang ini juga break PO nya tidak perlu juga dan kemudian kita save tweak config nah ini sudah kita simpan selanjutnya kita atur di bagian sini ya di bagian elementor kemudian kita pilih di bagian setting nah setelah kita masuk ke bagian elementor setting nya kita pergi ke bagian pictures nah disini kita pilih beberapa settingan untuk yang lain biarkan aja devout ya atau asali biarkan aja nah untuk element caching ini kita aktifkan aja tidak perlu kita aktifkan kemudian untuk yang grid container ini juga tidak perlu kita aktifkan kemudian yang ini juga ini tidak perlu kita aktifkan dan sama yang ini ya build with AI nah ini tidak perlu kita aktifkan kemudian kita pilih yang shape change nah selanjutnya kita cek untuk tampilannya seperti apa nah ini dia untuk tampilan website sekolah berbasis elementor dan juga koko blog tampilannya seperti ini kurang lebihnya ini ada slider utama ada judul dari blognya nama blognya ini ada profil informasi ada juga ppdb online ini ada ucapan selamat datang ini di atas sekolah ini ada berita dan juga artikel ini untuk slidernya kemudian ada agenda pengumuman ekskul prestasi daftar guru fasilitas kemudian disini ada testimoni atau cerita alumni link terkait kemudian ada voter nah mungkin itu sedangkan untuk settingan semuanya ini ada di dashboardnya di bagian si educator disini ada menu educator nah disini ada pengaturannya untuk pengaturan ini nanti kita akan berikan panduannya di video yang berikutnya oke itu dulu untuk informasi yang bisa kita bagikan bagaimana cara untuk import skin dan juga pengaturan beberapa settingan yang ada di dashboardnya wordpress terima kasih sampai jumpa di video berikutnya saya bayu di nur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati